namaku Joko dan dia adalah temanku Seno Seno merupakan anak yang baik penuh semangat disiplin dan pekerja keras Seno merupakan anak yatim piatu yang tinggal sendiri di rumah ibu dan bapak Seno sudah meninggal beberapa tahun yang lalu setiap pulang sekolah Seno hanya butuh waktu sebentar untuk beristirahat itu saja hanya untuk sekedar makan dan minum seadanya setelah sedikit kenyang Seno segera mengambil gerobak bentolnya untuk perjualan keliling kampung aku salut sama Seno anak seusia dia harus bekerja keras untuk miayai sekolahnya keperluan makan minum serta biaya hidup lainnya penuh laris delan ya sangka tutulan Yes toko limangnya aku pedes yo Oke siap selamat menikmati anak-anak mulai besok penilaian semester ganjil menggunakan HP Joko, kamu tahu kenapa Sina tidak masuk? saya tidak tahu, Pak Joko, Sina kemana tidak masuk? saya tidak tahu, Pak perkiraanku sih Sina tidak masuk sekolah karena HPnya rusak temanku Adin mengusulkan menggalang dana dengan cara perform musik dengan rencananya hasilnya akan disumbangkan untuk membelikan HP Sina supaya Sina bisa mengikuti ujiannya untunglah ada Hany dan Sastia yang mau menyumbangkan uang hasil tabungannya kepada kita sebagai tambahan dan membeli HP Sifat menghargai, saling peduli dan kotong royong untuk saling membantu sesama adalah nafas dan jadi diri bangsa Indonesia masih banyak seno-seno yang di luar sana belajar sambil bekerja mencari ilmu sambil mencari penghidupan karena keadaan bahkan banyak yang putus sekolah karena ekonomi dengan kita bersatu berkotong royong saling membantu saling menolong miscaya beban mereka akan menjadi ringan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati